Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kini Hai pilih sensor atau Hai yang disebutnya dengan alat sensor gerak ya Hai habis ini untuk Hai pin sensor ini menggunakan BSS0001 ya untuk isinya dan disini ada tiga fin kita coba buka disini ada ground ada out ada pesisinya ini 5 volt 5 volt untuk PCC dari sensor ini kita akan coba buatkan secara manual tanpa Arduino ya kita akan coba buatkan seperti apa fungsinya nah disini untuk Yaudah ini tadi mengalami short ya pas begitu pembelian kita coba langsung short ya Hai nah disini langsung short ya Hai karena untuk elko yang kecil ini short ya ini nilainya 22 micro 25 volt yang ini jadi kita tidak pasang dan langsung saja untuk prakteknya bikin sensor ini Hai bisa digunakan untuk mendeteksi gerak ya dan saya akan aplikasikan pin sensor ini nanti untuk rumah ya nanti kita aplikasikan dengan suara ya dan kita akan coba dulu dengan LED seperti ini untuk pemasangannya Nah kita coba pakai LED ada sini lednya seperti biasa ada yang panjang ada yang pendek ya untuk panjang sebagai bro eh sebagai pesisinya yang pendek sebagai ground dan kita coba di pin outnya yang strom ya atau PCC kita pasang seperti ini nah seperti ini jika sudah terpasang seperti ini dan kemudian kita coba kita coba colokkan ke casan HP ya kita lihat nah disini ini untuk sensitifnya di sebelah sini untuk sensitif yang ini untuk delay ya untuk menunda ya kita coba kita coba kalau ada gerakan seperti ini akan menyala ya karena ini berhubung malam jadi gerakannya kurang sensitif ya jadi harus nah seperti ini gerakannya ini sudah berfungsi ya untuk clear sensor ini nah udah berfungsi ya jadi eh kita akan aplikasikan dengan suara ya karena kita coba besok ya Oke Oke sahabat kita lanjut kembali Hai cara menggunakan peer sensor ini dan disini sudah kita pasang dengan LED ya jadi ketika ada gerakan si lampu ini akan menyala nah kali ini kita selain dengan lampu kita coba pasang kita coba pasang dengan bajar ini kita coba gunakan dengan suara ya kita siapkan transistor 1815 C1815 atau C945 ya di sini ada plus Hai dan yang sebelahnya adalah brown ya yang akan kita pakai adalah brown seperti ini ya Hai kita akan coba rakit dulu Hai nah yang kaki plus ini kita hubungkan ke plus pin sensor ini basis ada di sebelah sini ya jadi basisnya kita pakai R seperti ini tahanannya kita gunakan gunung yang satu kilo yang satu kilo ya kita sambung ke sini ke out yang dari piir sensor nah seperti ini Nah Nah disini untuk groundnya ada di sebelah kanan ya. Jadi kita groundnya ambil ke sebelah kanan. Kita sambung lagi dengan sambungan kawat seperti ini. Dan untuk bajar ini ada dua jenis ya. Ini untuk yang langsung pakai baterai langsung bunyi. Dan yang jenis ini harus pakai audio ya yang dari IC biasanya ini akan bunyi ya. Dan ini langsung bunyi ya. Karena ada dua jenis. Tidak ada yang biasa dan ada yang langsung bunyi ya. Kalau dikasih tegangan. Jadi hati-hati dalam memilih. Kita coba hubungkan ground ke sini. Dan yang tulisnya kita ambil ke sini ya. Kita akan coba langsung. Kita coba colokan ya. Nah sudah bunyi ya. Kita coba gerak. Nah oke kita coba ya. Dengan gerakan tuh. Nah kalau ada gerakan dia akan menyala atau bunyi ya. Nah seperti ini ya. Setelah kita rangkai seperti ini. Kita akan coba pasang led ya. Supaya nanti pas begitu nyala nanti. Lednya juga akan ikut nyala ya. Dan sebelum kita pasang led. Kita akan coba bongkar dulu untuk foto sensor ini. Kita akan pindahkan keluar. Nah ini untuk peer sensornya. Seperti ini. Oke kita langsung saja. Kita masukkan dulu ke. Pin yang telah kita buka tadi ya. Nah seperti ini ya. Kita coba dari atas saja. Dan nanti yang merah kita akan hubungkan ke pin out ya. Nanti untuk menghidupkan led. Jadi kita gunakan 4 kabel. Nah yang merah ini kita putus. Kita sambung ke bagian out. Nah yang tengah ini ya. Nanti kita akan. Bikin skemanya ya. Supaya nanti tidak pusing. Ini hanya pemasangan secara praktek ya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti yang tiga ini kita. Nah ini nanti akan kita simpan di luar. Jadi posisi. Modulnya ada di dalam. Jadi posisi ini ada di luar ya. Nah seperti ini. Kita akan coba diputus. Seperti ini ya. Ada 4 kabel. Jadi fungsi 4 kabel ini. Masing-masing beda fungsi ya. Oke untuk pemasangannya. Kita coba dari sini ya. Kita lihat dulu. Urutkan dulu pinnya. Ada ini. Ada. Patokannya ya. Nah disini patokannya. Jadi posisinya tadi seperti ini. Seperti ini. Berarti yang ini. Yang brown ya. Nah yang ini. Yang brown. Berarti kita sambung ke brown. Dan yang kedua yang hijau. Dan yang terakhir yang putih ya. Nanti yang merah. Kita akan coba hubungkan ke. Nah ini untuk lightnya. Kita siapkan juga. Nah yang brown. Kita sambung ke brown. Nah ini kita coba langsung. Nah kalau di hadapan ke sini. Nah. Ini ada jeda ya. Sedikit. Jadi untuk pota sensor ini. Nah. Sudah berfungsi ya. Jadi kita tinggal pasang di luar. Nah oke sahabat. Kita sudah coba untuk. Merangkainya dengan. 5 volt. Nah kita. Sudah. Merangkai disini. Nah seperti ini. Kita simpan di atas pintu ya. Nah kayaknya. Sudah kita siap. Pasang. Seperti ini ya. Nah ketika ada orang lewat. Masih ini akan bunyi ya. Nah ini untuk kabel sensornya. Setelah kita rakit. Kita pasang di luar. Seperti ini. Kita coba lihat di luar ya. Nah. Nah. Sensornya. Sensornya disimpan di atas ya. Jadi ketika ada gerakan. Dia akan menyala. Atau bunyi ya. Nah seperti ini. Sudah bunyi ya. Jadi sudah dikatakan normal ya. Karena sudah kita pasang. Sesuai skema tadi. Jadi untuk. Skemanya bisa disimak ya. Di video ini. Oke sahabat. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax